Dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tahun, pemerintah Provinsi Intibi menggelar upacara bendera yang dilaksanakan di kantor gubernur pada Rabu pagi. Dalam upacara yang dipimpin Gubernur Intibi Zulkif Limansyah itu, turut hadir Kapolda Intibi, dan Rem 162 Wirabakti serta Kepala OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Intibi, yang masing-masing tampak menggunakan pakaian khas daerah masing-masing. Dalam kesempatan itu, Gubernur Intibi Zulkif Limansyah pun menyampaikan bahwa di tahun ke-77 Republik Indonesia ini, temanya ialah pulih cepat bangkit lebih kuat. Disebutkannya, kalimat tersebut bermakna sangat dalam. Terlebih, Indonesia sempat melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19, yang sempat mengganggu perekonomian secara global. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan saya kira ini pesanan. Permana sangat-sangat. Orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah nyatuh, tetapi mampu, datuk dikali kemudian pakai lupa, itu yang lebih kuat. Pak, ada lima agenda besar? Salah-salah, salah, 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 dikensi, dan dikensi. Kalau industrialisasi itu memang, bukan sebagai gubernur-genda presiden, memang yang juga terlalu bunyinya begitu. Kira-kira gitu. Dan apa yang disampaikan presiden itu, kita sudah coba dikensi. Hal ini senarai dengan apa yang disampaikan Zulkifil Masya, saat di podium, ia menyampaikan amanat, di mana ia menyegung visi-misi NTB agar dapat mencapai NTB gemilang, yang disebutnya tidak serta-merta dapat dilaksanakan tanpa perjuangan. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta masyarakat agar aktif berperan dalam pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Guna mensukseskan pelaksanaan pemilu KADA Allah Anjani, Lombok TV, Mataram.